Terima kasih Pertama sekali kita melihat bahwa Australia pengumuman untuk Consumer Sentiment Index sendiri diumumkan positif Dari 0,7% minus menjadi 0,3% Kemudian kita melihat detailnya seperti apa Sebetulnya disini dari bulan Maret ke April jadi penurunan Sebetulnya untuk pembelian tentang perumahan sendiri kemarin sudah diumumkan terjadi penurunan dari 120,7% ke 115% Kemudian yang terjadi disini adalah penurunan dari minus 0,7 menjadi 0,3% Kemudian kita melihat juga Unemployment Expectation Index yang terjadi di Australia Ini bulan April ini diperkirakan juga 159,1 dari 164,4 Secara keseluruhan kita melihat year to year sendiri masih menjadi peningkatan menjadi 12,4% Kemudian kita melihat ini peningkatan ke atas lebih bagus yaitu 90 Dari 99,5% dari 99,5% menjadi 99,7% di bulan April Dan ini berada di tengah angka rata-rata indeks yaitu di angka 100% di Australia Kemudian kita melihat lagi secara detail ini yang terjadi untuk balance of trade dari Australia Di sini Nah, trade-nya sendiri tahun 2014 dari bulan Februari ke Januari Terjadi peningkatan dari minus 9,5% menjadi minus 9,1% Jadi meningkat Ini balance of trade dari dunia Kemudian dari total trade balance-nya sendiri Ya, terjadi peningkatan juga dari minus 2,2% Minus 2,2% Ke minus 2,1% Secara grafik kita melihat di sini peningkatan balance of trade UK Itu juga secara grafik terjadi peningkatan Bulan Agustus 2013 Itu mempunyai rekor terendah Namun pada bulan Februari Pembacaan bulan Maret dan April Itu terjadi peningkatan dari Australia Kemudian pembuktian juga bahwa terjadinya peningkatan Terjadi di ekonomi Australia juga barusan tadi berita Employment change yang terjadi juga Terjadi peningkatan dari 48,2% menjadi 18,1% Ya, positif di atas forecast 7,3% Kemudian unemployment rate yang terjadi juga bagus Dari 6,1% Forecast 6,1% Tengkatan keluar 5,8% Tingkat pengangguran di Australia menurun Kemudian tingkat employment change Yang terjadi juga bagus Employment change Dan ini sedikit banyak mempengaruhi pergerakan dari harga Australia terhadap dolar untuk kali ini Nanti kita lihat secara teknikal Sebetulnya tren masih dalam keadaan naik Kemudian dibantu dengan keadaan fundamental saat ini Sehingga membawa arah yang cukup positif terhadap Australia terhadap dolar Kemudian ini grafiknya Kemudian kita melihat dari Teknikal atau fundamental ada pertanyaan khusus dari Ya, ini di dolar Pergerakan dolar sendiri Jadi tadi malam sebetulnya Secara fundamental itu hasil dari meeting Tidak memberikan arahan secara jelas Akan perubahan tingkat suku bunga secara cepat Namun pasar saham itu Merespon dengan cukup positif Dengan pergerakan harga di ketiga stok Yaitu S&P, Nasdaq, maupun Dow Jones Kemudian juga Pasar saham itu diikuti dengan Beberapa stok yang meningkat Terutama di bidang jaringan internet Maupun di komunikasi Nah, langsung terhadap karansi sendiri Ternyata karansi berkebalikan dengan pergerakan pasar saham untuk kali ini Tadi malam terjadi penurunan di dolar indeks sendiri Sampai ke harga terendah Yang tercapai semenjak bulan April ini Itu terendah sampai mencapai ke 79,47 Untuk pergerakan dolar Kemudian apabila kita melihat dari tren Dari dolar indeks sendiri Ini terlihat akan memicu Tren turun berkelanjutan Dilihat dari jenis skandal yang terjadi Selama bulan April ini Ternyata mencapai tertinggi itu Pada tanggal 4 bulan April ini Hingga saat ini Harga terus turun Karena tanggal 4 ini merupakan harga tertinggi Dari harga dolar indeks Yaitu ke 80,59 Kemudian dolar kanada Nah dolar kanada Kita membahas tentang dolar dulu semua Dolar kanada juga Terespon dengan negatif Yaitu bearish terhadap Dolar kanada Dolar yang negatif berarti kanada yang sedang menguat Terlihat juga disini Tren mengalami penurunan Tren mengalami penurunan Kemudian sudah beberapa hari Dimulai dari tanggal 4 juga Dengan tanggal yang sama Dengan peningkatan dari dolar indeks Ternyata pivot menunjukkan Harga menunjukkan berada di bawah pivot Itu secara gradual Tanggal 4 Kemudian tanggal 7, tanggal 8 Tanggal 9 kemarin hingga saat ini Harga masih berada di bearish pivot Ini menunjukkan bahwa Tren terjadi di dolar kanada Itu positif dalam keadaan bearish Kemudian ketindakan koreksi-koreksi Nampaknya kita harus memperhatikan Di angka 1.08916 Pola yang terjadi sendiri Masih dalam keadaan bearish Untuk short term maupun medium Bahkan long term apabila kita melihat Mengacu dengan pola chart daily sendiri Ini konfirmasi masih dalam keadaan penurunan Kemudian disini ada support Yang terbentuk disini di 1.08541 Ini merupakan target penurunan Jangan pendek untuk kali ini Namun cara kesimpulan Dolar kanada masih dalam keadaan bearish Untuk medium, short term maupun long term Kemudian dolar swiss Dolar swiss juga sama Seperti dua kanada Namun tingkat harga Itu berada di default Itu dimulai dengan Dari tanggal 7 kemarin Hingga saat ini Masih menunjukkan tingkat bearish Yang cukup dalam Kemudian Perkansi untuk pergerakan Di dolar swiss sendiri Sebetulnya Sempat berkecamuk pada tanggal 4 kemarin Tanggal 4 kemarin Disini ada Pola-pola candle Ini tanggal 4 Ternyata telah menyentuh titik Resisten yang dirasih cukup kuat Kemudian juga menyentuh titik Support yang telah terbentuk sebelumnya Sehingga kedua garis ini Menjadikan resisten dan support Yang cukup kuat Sehingga terrespon pada tanggal Tujuh kemarin Hingga saat ini Trend masih dalam keadaan Downtrend atau bearish Kemudian medium Maupun short Itu juga dalam keadaan Bearish Apabila kita melihat Ke daily-nya sendiri Ya ini Daily-nya sendiri Ini cukup bagus Sebetulnya tinggal menunggu koreksi Untuk peningkatan lanjutan Koreksi maksimal Terbaca di 0.88819 Ya ini Transaksi short term juga Masih menunjukkan tingkat-tingkat Keluangan Kemudian Dolar-yen Nah ini Dolar-yen Hampir sama dengan Dolar-yen Dolar-yen juga Terrespon negatif Di harga Di bawah pivot Yaitu di angka Pivot pada hari Jumat Yaitu di angka 103.94 Kemudian hingga saat ini Sebetulnya Kemarin Berusaha Dolar-yen ini Berusaha Untuk meningkatkan Performa Peningkatan kebunis Namun begitu Satu candle Secara short term Untuk satu hari ini Ini Berkecenderungan Untuk terus mengalami Pendurungan Kestimpulan untuk Short term maupun medium Terlihat disini Masih dalam keadaan Bearish juga Dari ketiga Pairs ini Yaitu Dolar-kanada Dolar-swiss maupun Dollar-yen Itu berkecederungan Untuk turun Jadi bisa dikatakan Dollar Memang betul Masih dalam keadaan Trend turun Apabila kita melihat Dari tiga basket Currency di dollar Ber Dollar Sebagai basis currency Kemudian Bagaimana dengan Counseling Nah ini Counseling Counseling Dimulai dengan Tanggal 4 Bahkan Di respon Pada tanggal 7 Ini Berada di Berada di atas Garis titik Befort Kemudian Hingga saat ini Masih berada Menunjukkan trend Masih dalam keadaan Bullish Ini berkebalikan Dengan ketiga Peres tadi Yaitu Dolar Kanada Dolar swiss maupun Dollar-yen Dolar Consent Tanda dollar Untuk kali ini Dipercaya Masih dalam keadaan Koreksi Untuk dalam keadaan Bullish Kemudian disini Juga terbaca Pivot Di 1.67707 Menjadi Potokan Untuk Kembalikan arah Lanjutan Kemudian kita melihat Juga filter Yang terjadi Di Pound Selling Dolar ini Lihat dari zigzagnya Sendiri Ini Menunjukkan Pelemahan Secara Cengka pendek Kita melihat Disini Peningkatan Ini akan lebih lanjut Akan terjadi Apabila dia Breakout Di garis Tertinggi Yang Dinyatakan Dengan oleh Zigzag secara Sementara Yaitu Di 1.68194 Koreksi Yang terjadi Di ponseling ini Juga Masih Memungkinkan Untuk kita Masuk posisi Baru Untuk Bullish Kemudian Australia Dollar Ini Sangat menarik Sebetulnya Di Australia Dollar Dari beberapa Waktu yang lalu Bahkan Dalam bulan Yang lalu Juga Dirasa Cukup Menarik Pergerakan Australia Terhadap US Dollar Saat ini Australia US Dollar Ini Telah Breakout Terhadap Channel Yang terbentuk Dimulai tanggal 4 Januari 5 Februari Hingga Pada Akhir Bulan Maret Kemarin Hingga Terlihat Disini Bullish Terbentuk Cukup Sempurna Di Australia Dollar Terhadap Dollar Sehingga Trend Trend Yang terjadi Di Australia Ini Masih Dalam Keadaan Trend Apabila Kita Transaksi Short Term Yang terjadi Sekarang Ini Menunjukkan Masih Berada Di Apas Garis Pivot Ini Artinya Secara Gamblang Bahwa Australia Dollar Terhadap Dollar Ini Masih Dalam Keadaan Bullish Kemudian Filter Yang terjadi Disini Saya Mempergunakan Yang Sangat Simpel Yaitu Moving Average 24 Atau 25 Disini Berada Di atas Moving Average Artinya Belum Terjadi Koreksi Yang cukup Mendalam Di Australian Dollar Sementara Target Yang terjadi Disini Untuk Sementara Waktu Untuk Soft Term Berkisar Di antara 0.94 Australia Dalam Keadaan Bullish Kemudian Medium Dalam Keadaan Bullish Soft Term Kita Manfaatkan Koreksi Maksimal Koreksi Di antara 0.93 7 8 Kemudian Untuk Komoditinya Sendiri Kita Melihat Komoditinya Sendiri Masih Menetapkan 50% Dari Koreksi Dimulai Dari Tanggal 8 Januari Hingga Tanggal 17 Maret Sendiri Terus Menunjukkan Penguatan Di Emas Untuk Kali Ini Kemudian Masih Tetap Sama Target Ke 13 99 15 Untuk Cat Dari Kemudian Koreksi Koreksi Kemungkinan Hari Ini Terjadi Di Emas Saya Mempergunakan Titik Support Menjadi Resisten Secara Horizontal Itu Bitaran 61 8 Kemarin Ataupun Di Angka 13 19 Di Emas Itu Titik Mas Koreksi Sementara Kesimpulan Yang Terjadi Di Emas Sendiri Masih Dalam Kadang Bulis Untuk Medium Lontum Maupun Seperti Kemudian Untuk Diminyak Kemarin Terjadi Pengumuman Terhadap Persediaan Harga Crude Oil Disitu Minus 24 Miliar Barrel Di Korkeskan Meningkat Menjadi 1 Miliar Barrel Ternyata Yang Keluar Di Atas Korkes Maupun Di Atas Yang Lalu Yaitu 4 Miliar Barrel Sehingga Yang Terjadi Tadi Malam Secara Rekord Histoli Minus Menyentuh Titik Tertinggi Dari Fibonacci Yang Terbentuk Tanggal 4 Kemarin Yaitu Di 261.8 Yaitu Di 103.56 Kemudian Yang Terjadi Minus Nampaknya Untuk Sementara Waktu Semasa Market Eropa Ini Masih Dalam Keadaan Koleksi Kemudian Trend Yang Terjadi Masih Dalam Keadaan Yang Kita Melihat Dalam Keadaan Begitu Bu Sundari Ada pertanyaan Gila Iya Pak Dwi Untuk Currency Ini Pak Kembali lagi Tadi Ke Currency Hari Ini Kan Data Amerika Itu Ada Yang Akan Keluar Unemployment Claims Nanti Malam Jam Setengah Dapan Diprediksikan Turun Nih Pak Mungkin Ada Forecast Untuk Mata Uang Yang Against Dollar Kira-kira Untuk Hari Ini Kita Strateginya Apa Karena Tadi Dari Tiga Currency Di Awal Dari Dollar Kanada Swiss Frank Yen Itu Dilihat Bahwa Menguat Terhadap Dollar Kalau Untuk Temprime Satu Hari Ini Gimana Apakah Kita Ada Strategi Untuk Buy Untuk Currency Yang Ketiga Tadi Melihat Memang Trendnya Sedang Menguat Terhadap Dollar Atau Mungkin Ada Strategi Lain Pak Dwi Strategi Sangat Gampang Sebetulnya Ada Beberapa Currency Menjadikan Plan Kuat Yaitu Dollar Kanada Beberapa Kali Kemudian Dollar Swiss Sementara Mesti Menjadi Koreksi Yang Terbaru Adalah Dollar Apabila Kita Melihat Dari Jobless Klaim Yang Di Umumkan Rencananya Tadi Nanti Malam Itu 326 Menjadi 315 Itu Sebetulnya Forecast Cukup Bagus Menurun 326 Ke 314 Positif Untuk Amerika Serikat Namun Akhir-akhir Ini Pengumuman Terhadap Jobless Klaim Tidak Secara Signifikan Menggerakkan Market Jadi Kita Masih Berpatokan Untuk Keadaan Medium Term Maupun Long Term Untuk Keadaan Dolar Sendiri Ini Masih Cukup Memberi Kecenderungan Beris Jadi Apabila Kita Melihat Dolar Kanada Ini Cukup Menarik Sebetulnya Berapa Saat Yang Lalu Yang Bulan Lalu Bahkan Kanada Terus Menunjukkan Performa Cukup Positif Kemudian Apabila Disandingkan Dengan Dolar Sendiri Itu Dominasi Kanada Lebih Besar Di Dolar Jadi Fundamentalnya Kemudian Juga Pada Saat Yang Sama Kebijakan Arah Kebijakan Amerika Serikat Sendiri Belum Memberikan Arah Yang Konkret Hanya Merupakan Wacana Wacana Seperti Biasa Untuk Menenangkan Pasar Atau Memancing Pasar Untuk Masuk Saya Kira Begitu Untuk Pergerakan Harga Pun Lebih Aman Kita Transaksi Di Keadaan Range Yang Sedikit Contohnya Dolar Kanada Dolar Swiss Maupun Dolar Yen Itu Cukup Berpotensi Untuk Masuk Di Situ Besar Di Samping Kita Melihat Pergerakan Harga Australia Dollar Terhadap US Dollar Segini Cukup Bagus Kemudian Fundamental Dari Australia Juga Cukup Bagus Di Umumkan Meskipun Sedikit Naik Namun Direspon Oleh Market Sendiri Pergerakan Harga Cukup Bagus Di Australia Dollar Redak Dollar Kemudian Trend Yang Terjadi Di Atas Pivot Saya Mengingatkan Kembali Rumus Dasar Atau Teori Dasar Dari Pivot Sendiri Ini Cukup Ampung Untuk Kali Ini Untuk Akhir Ini Cukup Ampung Untuk Melihat Kecenderungan Trend Yang Terjadi Nanti Secara Detail Mungkin Edukasi Akan Menjelaskan Kembali Prinsip Dari Pivot Sendiri Bagaimana Cara Mempergunakannya Kemudian Bagaimana Cara Memfilter Atau Kutusan Setiap Keputusan Yang Dihasilkan Dari Pivot Pivot Sendiri Sebetulnya Perhitungan Yang Sangat Mudah Terhadap Harga Tertinggi Maupun Terendah Masa Lalu Itu Bisa Dilihat Harian Maupun 4 Jum Maupun Bulanan Nah Dilihat Rata-rata Kemudian Kita Melihat Angka Tengah Nah Ini Juga Di Apa Namanya Di Merupakan Angka Harga Psikologis Yang Dapat Dipergunakan Untuk Transaksi Ini secara Gampang Kita Bisa Melihat Contohnya Sekarang Di Dollar Kanada Sendiri Perkoreksi Sekarang Sebelum Menentu Halaga Pivot 0.8932 Kemudian Kita Melihat Secara Do Teori 123 Mulai Terbentuk Angka Bulis Nanti Jelasnya Lebih Jelasnya Nanti Ditanyakan Ke Edukasi Masing-masing Oke Jadi Untuk Hari Ini Walaupun Nanti Data Amerika Keluar Itu Pengaruhnya Cukup Kecil Dan Kita Masih Bisa Ambil Peluang Di Dollar Kanada Karena Memang Trendnya Sedang Turun Ya Pak Ya Oke Bisa Lanjutkan Ke Indeks Saham Pak Duit Sandar Sandar Dan Dan Masih Berada Di Atas Moving Average Menunjukkan Tingkat Penguatan Berlanjut Kemudian Saat Ini Terlihat CNP Masih Dalam Keadaan Koreksi Sebelum Menyentuh Ke Angka Moving Average 1859.34 Penggunaan Indikator Yang Ini Sebetulnya Sangat Terhana Sehingga Kita Sebetulnya Bisa Memaksimalkan Bagaimana Cara Membaiksa Selamat Nanti Ditanyakan Eka Edukasi Sangat Gampang Sebetulnya Yang Paling Penting Dalam Transaksi Adalah Webinar Kita Melihat Dari Nasdaq Nasdaq Dersama Dengan SNP Ya Dari SNP Juga Menunjukkan Tingkat Penguatan Dari Malam Tanggal 9 Sempat Breakout Ke Angka 35 3538 50 Hingga Saat Ini Trend Mulai Terbentuk Di SNP Pada Awal Bulan April Ini Dalam Keadaan Bullish Untuk Satu Jum Kemudian Dow Jones Sama Juga Dengan Kedua Stop Tadi SNP Dan Nasdaq Dow Jones Juga Terlihat Breakout Sebelum Data keluar Sudah Duluan Ini Breakout Di Angka 16 223 Hingga Hari Ini Terlihat Untuk Dow Jones Juga Koleksi Kemudian Di Asia Saya Stock Untuk Nikke Sungguh Menarik Nikke Dengan Chart Deli Kemarin Ini Nah Ini Chart Deli Ada Ada Kalau Lihat Disini Sayang Sekali Dow Jones Terbentuk Ini Dalam Bentuk Bodi Dalam Masih Di Dalam Bodi Pada Tanggal 8 April Namun Begitu Ini Kita Memerlukan Satu Kental Konfirmasi Untuk Clothing Barish Untuk Hari Ini Barish Sendiri Di Bawah 50% Dari Harga Doji Kemarin Itu Mengindikasikan Nikke Terus Terjadi Perlemahan Namun Begitu Apabila Rekan-rekan Agen Mengambil Posisi Di Nikke Untuk Kali Ini Juga Dapat Mengambil Saat Ini Juga Dengan Posisi Cut Di 15212 Dengan Chart Deli Ini Tanggal Sekitar Tanggal 4 Untuk Ding Tanggal 2 Untuk Nikke Merupakan Harga Psikologis Yang Tertinggi Yang Terjadi Bulan April Ini Trend Yang Terjadi Di Nikke Chart Deli Sendiri Ini Mengindikasikan Terjadi Perlemahan Namun Apabila Kita Melihat Dari Channel Yang Terbentuk Masih Berada Dalam Channel Berusaha Untuk Tembus Ke 14202 Jadi Simpul Untuk Nikke Terjadi Perlemahan Sampai Ke 14202 Kemudian Kospi Kospi Ini Sedikit Berbeda Dengan Nikke Kospi Terjadi Breakout Kemarin Tanggal 8 Kemudian Tanggal 9 Dia Diam Tanggal Pembukaan Dengan Open Posisi Yang Cukup Membuat Gap Yaitu 121 121 Poin Di 263 Poin 52 Kejadian Di Auspice Ini Kita Melihat Belum Cukup Kuat Alasan Kita Untuk Pengambilan Posisi Lebih Lanjut Meskipun Trend Masih Dalam Keadaan Upseng Kemudian Di Hangseng 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 Besar Sekali Tadi Pas Pembukaan Kemudian Terjadi Range Yang Cukup Besar Dalam Tempor Satu Jam Ini Yaitu Sekitar 220 Poin Yang Kita Melihat Secara Short Term Kita Dapat Mempergunakan Posisi Beris Di Candle Pertama Pada Pembukaan Di Hangseng Untuk Keadaan Short Yang Dengan Memperhitungkan Menurut Menurut Yang cukup Ketat Karena Sebetulnya Hangseng Pergerakan Untuk Kali Ini Merupakan Pergerakan Pertama Untuk Pembalikan Arah Dikarenakan Harga Terendah Kemarin Langsung Tersentuh Untuk Pembukaan Market Tinggal Terjadi Koreksi Yang Cukup Besar Saya Kira Ke 208 Poin Maksimal Jadi Dipersiapkan Untuk Sekitar 300 Poin Untuk Menahan Satu Posisi Demikian Bu Sandari Terima Tersentuh 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 Tersentuh